Podcast Al-Wishihab Podcast Al-Wishihab ini akan membahas bagaimana perkembangan Islam di masa awal. 100 tahun pertama, Islam menjalar bagaikan api yang tidak terbendung sampai melampaui 3 kali kekuasaan kerajaan Romawi. Namun suatu masa, terjadi kemerosotan. Umat Islam terpuruk. Apa penyebabnya? Dan bagaimana upaya yang dilakukan di masa tersebut? Apakah kejayaan Islam berhasil kembali? Mengapa malah belakangan muncul Islamofobia? Mari kita simak episode Podcast Al-Wishihab berikut ini. Perkembangan Islam pada masa awal, tentu saja kita kenal masa Khalifah-Khalifah Nabi dari Saidina Abu Bakar sampai Saidina Ali. Itu adalah masa yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai Islami yang luhur dan dijalankan secara baik. Walaupun di sana-sini ada hal-hal yang mengganggu, tetapi sama sekali tidak mengganggu penyebaran Islam di mana-mana. Dimulai tentu saja dengan lahirnya dinasti Bani Umayyah yang secara menyolok, mengganti sistem kekalifahan menjadi sistem semacam kerajaan karena penguasa ditunjuk bukan karena keahlian atau keilmuan, tetapi karena hubungan darah. Jadi Muawiyah digantikan oleh anaknya dan seterusnya. Dan ini adalah suatu hal yang mulai oleh para sejarawan ada penyimpangan sedikit. Tetapi tidak apa-apa 90 tahun Bani Umayyah berkuasa dan ekspansi Islam luar biasa. Dan akhirnya digantikan oleh dinasti Abbasid atau Al-Abbasiyah. Pada masa ini, yaitu pada abad ke-13, kalau tidak salah 1258, berakhir dengan 1258 dari 750 Masehi, umat Islam berada di masa era kejayaan di mana keterbukaan, pemikiran rasional sangat dijunjung tinggi, sehingga boleh dikatakan bahwa renesans di Eropa banyak sekali dipancarkan oleh masa kejayaan Islam di masa Abbasid. Pada masa Abbasid inilah kita selalu semacam bernostalgia kapan Islam bisa kembali ke masa-masa kejayaan. Tetapi ternyata hari ini kita juga bertanya apakah kita sudah puas sebagai seorang Muslim untuk menonjolkan kehebatan kita di dunia ini. Ini pertanyaan yang perlu dijawab dan saya kira kita perlu melihat perkembangan Islam yang begitu pesat pada awalnya sampai-sampai pada 100 tahun pertama Islam telah menjalar bagaikan api yang menjalar yang tidak bisa terbendung sampai kekuasaan Islam atau umat Islam pada masa-masa itu melampaui tiga kali kekuasaan kerajaan Romawi. Suatu prestasi yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang perjalanan umat Islam setelah Abbasid berkuasa dan menunjukkan prestasinya sebagai suatu peradaban yang sangat maju dan peradaban yang dikenang oleh peradaban dunia semuanya bahkan peradaban barat banyak juga mengambil hasil karya daripada tokoh-tokoh yang hidup pada masa Abbasid tersebut. Sebagaimana kita ketahui Abbasid berkuasa lebih dari 500 tahun dan kekuasaannya sudah sampai Eropa dan kekuasaan Islam juga sudah sampai ke India dan semuanya itu menunjukkan bahwa ada potensi dari ajaran Islam ini untuk bisa menyampaikan misinya secara baik dan diterima oleh masyarakat luas. Setelah Perang Dunia Pertama dan setelah jatuhnya Kesultanan Turki berangsur-angsur dunia Islam merosot apalagi setelah adanya gempuran dari Mongol dan adanya peperangan yang selama 200 tahun dengan Kristen akhirnya timbulah pemikiran-pemikiran di dunia Islam melihat apa yang terjadi dan dari nasib yang sedikit tidak beruntung karena terpojok oleh Mongol dan kekuatan Kristen akhirnya banyak ulama yang merendung apa penyebab daripada kemerosotan ini dan timbulah di situ pemikiran-pemikiran yang intinya bahwa ternyata umat Islam telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah SAW dan penyimpangan-penyimpangan itu menjadikan umat Islam terpuru dan antara lain penyimpangan yang dicatat adalah adanya kontaminasi dari ajaran-ajaran yang diluar daripada ajaran Islam maka timbullah upaya untuk melakukan reformasi melakukan pemurnian terhadap ajaran-ajaran Islam dan pada awal abad ke-20 kita kenal bahwa ada dua gerakan atau dua pemikiran pemurnian Islam yang dipelopori pertama oleh kelompok salafi wahabi yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang kedua dipelopori oleh Jamaluddin Aflani dan Sheikh Muhammad Abdul keduanya mempunyai niat yang tulus untuk mengembalikan kejayaan Islam dan mencari jalan bagaimana agar umat Islam kembali kepada kejayaannya dengan menggelorakan misi dan visi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Maka dua gerakan reformasi ini sedikit berbeda yang pertama mempunyai visi yang agak keras yaitu yang kita kenal sekarang sebagai salafi dan di salafi ini juga ada yang keras dan ada yang moderat yang moderat ya menganjurkan pemurnian tetapi tidak menganjurkan untuk pemurnian itu harus dengan cara yang keras nah cara yang keras inilah yang sering terjadi di akhir-akhir ini yang menimbulkan apa namanya keseluruhan yang menimbulkan image yang jelek di mata dunia bahkan di mata umat Islam secara keseluruhan terhadap praktek-praktek mereka ya antara lain yang kita ketahui ada kelompok takfir wal hijrah yang bertanggung jawab membunuh Anwar Sadat ada kelompok Bako Haram yang sekarang ini masih bergerak luas di Nigeria dan sebelumnya ada ISIS yang semuanya itu mencoreng nama baik Islam dan menjadikan dunia barat yang tadinya tidak terlalu terang-terangan membenci Islam akhirnya propaganda yang begitu gencar setelah kejadian pemboman 9-11 September 20 yang yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang barat yang membenci ajaran Islam dan membenci Islam secara terang-terangan apa yang dinamakan sebagai Islamofobia adalah bagian dari hal tersebut bahkan hari ini atau kemarin terjadi seorang pemuda di Kanada mengendarai mobilnya dan dengan sengaja menabrak satu keluarga kalau tidak salah empat atau lima korbannya empat yang meninggal itu semuanya disebabkan karena adanya kebencian yang berlebihan terhadap keluarga Islam dan sebelumnya ini di Kanada juga pernah terjadi hal-hal yang semacam itu bahkan pejabat-pejabat pemerintah di Amerika kadang-kadang melontarkan kata-kata yang tidak pantasnya terhadap umat Islam dan Islam secara keseluruhan nah ini adalah kelompok pertama dari kelompok reformis Islam yang kedua adalah kelompok Sheikh Muhammad Abdul dan Jamaluddin Al-Afwani ini moderat jadi intinya oleh beliau-beliau ini khususnya Muhammad Abdul mengajak umat Islam untuk tidak terlalu kaku di dalam berinteraksi dengan dunia Barat bahkan dianjurkan untuk mengambil hal-hal yang bagus yang baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan umat Islam sehingga kita juga bisa bersahabat tetapi tanpa ada rasa kebencian kedua kelompok ini berusaha untuk mengembalikan kemurnian Islam dan pada saat yang sama tidak menggunakan kekerasan tidak menggunakan cacimaki dan tidak menunjukkan suatu permusuhan kepada dunia luar nah mari kita lihat sekarang bagaimana sebenarnya perkembangan Islam dan saya tentu tidak bisa memfokuskan ke beberapa negara tetapi mari kita lihat Barat saja yang mempunyai sejarah cukup panjang interaksinya dengan umat Islam dan di Barat saya mulai melakukan semacam research kecil-kecilan apa yang terjadi sekarang di Barat menyangkut perkembangan Islam di sana episode selanjutnya akan dibahas bagaimana perkembangan Islam masa kini di dunia Barat terdapat ungkapan khususnya di Amerika yang menyebutkan bahwa Islam adalah the fastest growing religion in the world agama yang paling cepat perkembangannya di dunia Profesor Alwi Shihab mengulik apa yang sebenarnya terjadi pada masa ini dan apa yang bisa kita sumbangkan bagi perkembangan Islam di dunia pada episode selanjutnya podcast Alwi Shihab selamat menikmati